Terima kasih. Ini di dalam instalasi WRF yang udah ada di lab itu ya. Kalau kalian udah download WRF yang terbaru ya. Di dalam instalasi WRF itu terdapat CEM juga. Terdapat CEM juga ya. Di sini WRFnya di sini ya. Ini ada CEM di sini ya. Ini ada modul CEM. Kalau kalian nginstal dengan KPP maka modul KPPnya ada dia. Kalau yang nginstal KPP maka KPPnya nol. Ini kan ada. Ini KPPnya nggak kosong ya. KPP itu Kinetic Pro Processing ya. Kemudian di WRF CEM ini ya. Juga ada pelengkapnya ya. Pelengkapnya biasanya instalasinya tambahan. Macam-macam. Pelengkapnya ada yang Pratt-CEM, ada yang Antro, KAMS. Terus ada FIRE ya. Kemudian ada MEGAN. Kemudian ada MOSBC dan SKOLDEN. Bergantung dari skema yang digunakan. Nah, namelist-nya juga berbeda ya. Namelist-nya beda. Kalau di sini ada proyek mana proyek. Namelist-nya ya. Kalau dulu kan hanya sampai di FISIC. Di FISIC-nya aja ya. Nah, sekarang ada di CEM-nya ya. CEM-nya juga macam-macam ya. Nah, ada setting-annya. Dan biasanya kita hanya mengerjakan satu domain. Jadi ini sebenarnya nggak pengaruh ya. Domain kedua ini tidak pengaruh. Hanya mengerjakan satu domain saja. Berarti caranya adalah dengan mendapatkan dengan men kita bilangnya men-downscaling ya. Kalau mau lebih besar resolusinya, kita downscaling ya. Kemudian baru kita CEM-kan yang terakhir ya. Tujuannya untuk mengirit komputasi. Waktu komputasi ya. Kalau tiga-dua main bisa bisa error ya. Bisa error. Bisa nggak kuat. Dia bisa kena memory dump ya. Maksudnya memorinya close ya. Kemudian untuk untuk guide-nya ya. itu ada khusus ya. Sekarang masih kualinya masih sama ya. Masih di ini nih. WRF CEM version guide ya. Ini di-download dulu ya. Guide. Kemudian ini saya kirim ke kalian. Nah, itu dibaca-baca tuh. Yang mau ngambil WRF CEM buat tesis tesis preskripsi ya. Jadi di sini ada berbagai macam guide-nya walaupun ini masih versi 39 ya. Tapi udah sama kayak versi keempat. Ada macam-macam di sini ya. Settingannya ya. Kemudian cara flowchart-nya gimana sih? Flowchart-nya adalah pertama WPS. Sama ya. WPS kemudian kita real sekali kemudian masukkan data emisi segala macam ya. Dimasukkan. Kita real dua kali ya. Real yang kedua itu real yang pertama CEM-nya belum ada. Jadi caranya adalah kalau real yang pertama ini misalnya saya run ini ya. real yang pertama ya. Real yang pertama ketika kita mau run real. Misalnya kita udah jadi ya. Jadi yang kita perlukan itu sebenarnya cuman apa namanya ini ya. File mat.em ini hasil dari WPS kemarin kan. Yang di semester kemarin ya. kemudian ada WRF input dan ada WRF body. Itu aja ya. WRF input sama WRF body ya. WRF input ada di sini. WRF input dan WRF body. Nah di real yang pertama ini ya kalau kita run itu CEM-nya kita hapus dulu. Biasanya di sini nih. Ini hapus dulu ya. Habis dihapus kemudian disimpan nih mencet RLS save. Setelah save di real. Sekali di real. Kemudian dia akan nge-real sekali. Nah ini jangan ditutup nih. Nanti kita akan real kedua kalinya ini di undo aja. Dimunculin kemudian di save. Baru kita real dua kali. Ini yang pertama yang kita lakukan real yang pertama adalah inisiasi real data ya. Real data awal ya. Nah sedangkan CEM-nya belum masuk nih. Ini segala macam data ini nih belum masuk. Masuknya adalah dengan memakai name list CEM-nya dinyalakan ya. Diadain. Kemudian di save. Kemudian yang kedua adalah real. Real yang kedua. Nah real yang kedua ini data CEM-nya masuk semua. makanya agak lama dia. Nah real yang kedua datanya masuk semua. Setelah itu gimana? Ya udah. Setelah itu tinggal WF.exe ya. Jadi dia akan melakukan perhitungan. Nah ini sudah ada CEM-nya nih. Ini ada Calculate, Megan Emission, kemudian Calculate, apalagi nih. Prep, CEM, kemudian ada Gas-Gas ya. Ini nama-nama Gas nih. Nah. Ini ada ya. Ada CMBZ ya. Segala macam. run-nya ini. Ini run-nya akan lebih lama daripada WRF yang biasa ya. Sudah pasti ya. Dia akan lama sekali. Hasilnya gimana? Ini di... stop aja ya. Hasilnya dia akan punya especiaya quimia ya. selamat menikmati terima kasih hasilnya dia spesiesnya adalah spesies polutan ini banyak banget spesies polutannya ada PM ini project apa ya? saya lupa juga running project apa ini ada PM PM2,5 dry PM2,5 yang kering tidak ada wet aerosol disini kemudian ada juga PM10 ini ada PM10 kemudian dia juga punya berbagai macam gas-gas lain gas SO2 ya ada SO2 terus ada NO2 dan semacamnya macam-macam ada NO2 Ozone juga ada O3 tergantung dari skema yang atau dari dari model yang kalian pilih apakah itu dia menghasilkan Ozone atau tidak biasanya dari sini nanti kita akan keluarkan jadi menjadi CTL dan DAT biar di grads ya lebih gampang kalau disini terlalu besar kita ambil aja bagiannya disini ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya yang sulit adalah nanti tentang nah ini nih menyiapkan data emisinya nih yang disulit yang sulit di WRFCM itu adalah ini data emisinya ini luar biasa sulit sekali menyesalnya sulit kemudian masukkan datanya sulit kadang-kadang juga datanya datanya perlu adjustment sendiri disini ada antro ya ini adalah antropogenic source ya data pollution datanya itu adalah data Edgar HTAP kepanjangannya apa bisa dicek sendiri ya ini datanya data lama ya data lama ya disini adalah ini kayaknya misalnya datanya itu ya berasal dari tahun 2010 jadi datanya itu data 2010 data lama cuman dia mensimulasikan sekarang makanya kita pake years offsetnya sembilan 2010 tambah sembilan 2019 kalau sekarang 2021 years offsetnya sebelas yang ini adalah data polutan ya nah kita perlu adjustment disini nih ini kadang-kadang kita harus ganti-ganti angkanya harus trial and error nih parameterisiasinya ini karena setiap tempat berbeda ya setiap tempat berbeda nah ini gimana cara nge-adjustnya itu juga yang masih bagian dari penelitian yang kadang-kadang di jurnal ini gak dijelasin ini caranya gimana tiba-tiba dia keluar sini bagus padahal dia adjust sininya ada adjustment disini sehingga nanti kita mau antropogeniknya itu mempengaruhi lebih besar daripada katakanlah daripada biogenik apa gimana tergantung kasusnya kalau kasusnya di kota Jakarta ya misalnya ya antropogeniknya besar sementara biogeniknya kecil ya biogeniknya gak perlu dilubah ini ada Megan ya ini biogenik data biogenik sama data fire juga ada disitu ya data fire dari data MODIS ya MODIS itu bisa diinjek ke dalam sana ya ya nanti kalau mau lihat pengaruhnya ada di skripsinya NOVAN itu ya pengaruh dia memasukkan data fire atau tidak jadi ini data satelit ya titik api data titik api dimasukkan kemudian untuk ya kasus kebakaran kebakaran hutan jadi akan lebih bagus kalau dengan fire emis itu ya itu aja sih kemudian ini ada seasonal ya seasonal yang dimasukkan ini aja yang agak-agak ribet kadang-kadang masih masalah disini ini lama sekali trailernya lama sekali dan tidak semua yang kalian jalankan yang dijalankan itu berhasil ya ini kadang-kadang ada error dimana sehingga tidak bisa keluar gitu hasilnya selalu aja begitu jadi sering errornya ya di beberapa kali percobaan ya mungkin ya tapi gak lama juga sih kalau error kan kita bisa tunggu dia error gitu atau hasilnya terlalu kecil hasilnya terlalu besar ya bisa dilakukan percobaan ya kita percobaan percobaannya disitu ya nilai percobaannya disitu ya nilai skripsinya disitu nilai percobaan jadi dia mencoba berkali-kali ya tekniknya sih semua bisa dikerjain disini ya nah cuma setelah dikerjain itu apakah kita bisa memverifikasi apa tidak nah itu tergantung tadi ya tergantung datanya ada apa enggak data observasinya ya kalau enggak ada kalian bisa lihat di internet dengan cara menyimpan satu-satu ya dari website ya mulai dari sekarang gitu misalnya ya karena semua hampir sudah diteliti gak sulit sih gak sulit gak sulit karena sudah kita coba berkali-kali waktu belum pernah ada yang nyoba ya sulit sekali installnya aja sulit installnya aja bisa berbulan-bulan tapi sekarang udah terinstall semuanya kalian juga udah sudah berkontribusi untuk menginstall WRF-nya WRF-nya sudah diinstall di berbagai komputer yang kemarin tadinya hanya ada dua yang bisa sekarang hampir semua bisa ya itu kira-kira itu ya dari WRF-nya tidak banyak berbeda hanya ada champnya ini yang luar biasa harus trial and error jadi di namelist ini makanya saya kalau ada project itu biasanya ini kayak ada ini saya simpan jadi masing-masing nah ini ada project disimpan jadi ada beberapa kali percobaan biasanya disini ada ada dua kali running ini ya ini biasanya ada berapa running berapa running running keberapa running keberapa biasanya ada downscaling downscaling itu kemarin-kemarin belum diajarkan ya kalian belum saya ajarkan downscaling tapi nanti gampang lah itu bagian dari WRF sih sebenarnya jadi kalau kemarin kalian kan menjalankan tiga domain benar-benar dijalankan tiga domain disini ada gak ya nah kalau kemarin kalian kan dua domain kalau dua domain berarti hasilnya dua kali melakukan WRF itu si WRF-nya tapi ada juga dengan cara shortcut memotong cara itu ya yaitu dengan melakukan downscaling jadi downscaling caranya begini flowchartnya begini jadi tidak perlu melakukan WRF-nya ke dua domain kalau cuma dua gak apa-apa kalau sampai empat dua domain itu dia berat sekali berat sekali apalagi dicampur dengan champ champ itu harus disuntikan juga jadi biasanya kita downscaling dulu sampai domain keempat end down ini 4 kali baru kita suntikan champnya tadi kalau langsung disuntikan kemudian di running 4 kali waduh jebol gak bisa sangat sulit outputnya disitu kalian bisa pakai vapor ini susah ini saya gak bisa ini lagi belajar kemudian ARW post di grad sini bisa V5D gak tahu caranya gimana ini juga gak tahu nah disini ada contoh-contoh kasusnya kalau mau jalanin apa misalnya ini dari installnya dikasih unjuk sebenarnya nah ini ada pilihan ada beberapa pilihan namelist dari CEM OPT CEM OPT itu apa ya dia adalah model chemistry-nya modelnya gimana ada yang 1, 2, 3 5 ada yang CBMZ ada yang Sorgam inilah yang memerlukan kajian literatur ada gak yang pernah pakai ini ada gak pernah pakai ini itu baru CEM belum lagi yang lainnya jadi ada pilihan-pilihannya opsi-opsinya foto fotolisisnya gimana kemudian emisinya gimana memang sangat menarik sampai sekarang masih dikembangkan terus sangat menarik ini ada berbagai macam contohnya itu ada yang apa ini ada kasus kasus greenhouse gases macam-macam ada di situ lightning jadi banyak ada 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 ozon jadi banyak di sini ini tentunya gak di kalian coba semua sekarang gak ada gunanya juga kita lebih ke faktor iklimnya biasanya kita bawa ke dengan faktor unsur iklim kemudian pengaruhnya gimana terhadap si polutan tadi kira-kira itu jadi intinya adalah reel dua kali bedanya sama WRF adalah di sini reel-nya dua kali reel yang pertama namelis CEM-nya itu tidak dimasukkan settingan CEM-nya jadi parametrisasi CEM-nya tidak dimasukkan kemudian reel yang kedua baru dimasukkan kemudian sisanya adalah WRF CEM-nya saat reel yang pertama gak dimasukkan reel yang kedua dimasukkan itu aja gak sulit yang sulit itu trial and error-nya di WRF CEM-nya oke silahkan kalau ada yang mau bertanya ijin pak ijin bertanya pak iya firman gimana ijin pak eh tadi buat yang data itu yang apa yang yang tadi akan diinjekkan itu tuh diproses mana gitu pak buat nginjekin data data kayak tadi yang antropogenik dan data-data lainnya gitu gimana gimana buat data yang tadi kan ada data yang antropogenik gitu kan pak yang mau diinjekkan nah itu diproses mana gitu pak nginjekin ke WRF CEM-nya gitu pak oh iya pertanyaan bagus ya jadi ini datanya sebenarnya ada di internet udah tinggal di download aja ini kan data lama nih data lama jadi dia ngambil data lama kemudian untuk diinjekkan ke dalam model itu gitu nah karena menurut dia variasinya gak jauh berbeda dengan data yang ada data global yang ada oke yang pertama itu ya yang kedua caranya gimana ya ini ada beberapa beberapa add-on nih kita bilangnya kayak add-on lah kalau di apa ya add-on ya tambahan ya tambahan tambahan software misalnya antro ya nah ini ini macam-macam caranya ya sintaksen macam-macam ada di readme-nya dia punya readme dia punya readme caranya ada disini tapi nanti saya kasih unjuk aja caranya ya misal begini ya nah dia ada polanya begini dia harus punya INP namelis juga ya namelisnya dia apa namelisnya ada disini nih ini namelisnya jadi antro antro-nya ada dimana ya jadi antro-nya itu ada disini ya data antro-nya ya ada disini pre-cm edgar pre-cm edgar nah ini datanya ini ya datanya nc dia kemudian wrf directory wrf directory ya tempat kita menaruh menaruh shortcut dari real.exe dan wrf.exe itu dan proyek-proyek kita tadi ya berarti di proyeknya jangan diarahin ke wrf-nya ya kalau saya selalu bikin proyek jadi biar gak kacau dia punya file itu kemudian settingannya ya settingan suffix segala macem source-nya yang diambil yang mana datanya outputnya berapa ya kemudian kita mau daily apa bulanan tapi kalau disini daily dia dia jam-jaman malah ya kemudian ini ada apa namanya species yang mau dimunculkan ke dalam yang mau disuntikan ke dalam chemistry itu ya si model kimia itu ya caranya gimana ya ini kan filenya ini inp inp itu dot inp ini biasanya namelist sama kayak namelist ya cara jalaninnya ya misalnya antropogenik ya ini saya delete dulu deh biar hilang misalnya misalnya backup dah misalnya ya nah ini ada di readme ini ya ada di readme antro nih kalau kalian misalnya oh saya tadi gimana caranya ya itu ada di readme-nya sendiri ya di setiap komputer sekarang udah terinstall ya jadi senior kalian udah nge-installin yang lagi skripsi mana ya nah ini antroemis panasnya kebalik jadi menjalankan antroemis dengan namelistnya ini kalau di enter oh ternyata tadi belum diganti terima kasih Nah baru kita jalankan tadi ya Antro ya Antro emis Nah ini sudah Sudah kita buatkan Dari data yang ada Kita buat frameworknya Agar seperti sama Dengan project yang kita lakukan Biar dulu dia akan ngitung Nanti outputnya adalah file Dia punya file nanti Nah ini ada file File-file ini Kemudian kita copy atau kita link Kalau saya sih saya link Kita link ke project Jadi file-file ini kan keluar nih File-nya keluar Kemudian kita link Ke project atau kita copy lah Nah ini kan Ini ada di kita copy ya Kita pindahin ya Kita pindahin ke Masuknya dari mana Ya kita Menyuntikkan memasukkannya itu Melalui nameless input tadi Dari mana? Dari sini ya Di sini ada Emis INPT OPT ya Emis INPT OPT Emis OPT Emis OPT 4 Emis OPT 4 Ini cari di sini Emis OPT 4 Artinya Use CMBZ Garis miring mosaik Anthropogenic emissions Tadi kan kita kan pakai Mozart Nah Yaudah Diganti angka 8 Moskart Mozart plus Gokart Aerosol emission Dengan kita mengganti angka ini Maka nanti dia akan Memasukkan file ini Kedalam runningan WRF Sistemnya akan memasukkan Bisa pilih sini dulu Bisa pilih sini Akan memasukkan file ini Ikut di running Dengan WRF Melalui melakukan real yang kedua Real yang kedua Jadi dia di inject Sama ya Kalau kita buka Nameless yang lain juga ada Biogenic emission Ada nggak ya Biomas Ada biomas Di sini ya Ini juga memasukkan data Ini 0 0 artinya dia nggak masuk Kalau 1 artinya dia masuk Data satelit yang ada Kebakaran lahan Ada bioemis OPT 3 Dia artinya masuk Memasukkan Bioemis OPT Gimana cara bikin Bioemis OPT Sama kayak tadi Ini udah masuk Bikinnya gimana ya Bikinnya di Prefcham tadi ya Di Megandata tadi Sorry di Nah disini ada INP INP Jadi tinggal di running aja ya Waalaikumsalam Jadi tinggal di running aja Ini kan tinggal di Ini jadi di Ini saya dilihat dulu ya Saya dilihat dulu Ini misalnya saya mau membuat Data biogenik Data biogeniknya sendiri Adanya disini ya Megan.data ini ya .nc tadi ya Datanya tinggal di download Kemudian ini kita punya INP ya INP disini ya Dilihat Kita mau bulan keberapa Bikinnya ya Misalnya kita mau Men simulasi bulan ke 6 Maka kita mengambilnya dari Bulan ke 5 dan bulan ke 7 Sebulan sebelum dan Sebulan setelah WLF directory-nya ini Megan directory-nya tadi ya Data yang data Megan Ya sudah Tinggal di running aja ya Link Ya habis di running Nanti akan terbentuk file baru Kemudian file baru itu Dikopi ke project-project Kemudian Di namelist CEM dimasukkan Bioemis Nanti di reel yang kedua Dia akan masuk Kedalam Model Kemudian saat di WLF Dia akan dihitung Gitu ya Firman ya Ya memang ini Tidak Kalau Kalau ini Apa namanya Di kelas mungkin Ya kalau karena ini tetap muka Akan panjang ya penjelasannya Tapi karena ini Gak bisa mengakses Karena memang Terbatas juga sih Di bawah itu ya Lagi dibuat skripsi ya Kita mau coba juga gak bisa ya Yang penting nanti Saat ngambil Misalnya ada yang ngambil skripsi Bisa Gitu Kalau di Kalau di stasiun sih Gak Gak ada ya Bikin-begini ya Makanya gak Ya penting-penting Gak penting ya Kita gantung untuk riset ya Kalau kalian mau riset Boleh ya Mau penelitian ini Boleh gitu Tapi di stasiun Yang di operasionalnya Gak ada Dengan WRF ya Kayaknya gak ada sih Di Indonesia Apalagi WRF CEM Wah Boleh dihitung dengan jari Yang Menginstall WRF CEM itu Jarang sekali Dan justru itu Ketika itu jarang Berarti itu peluang kita ya Untuk penelitian Kesitu Barangkali ada yang Dapatnya di GAW Itu firman Kira-kira Ijin pak Ijin tanya lagi pak Dikit pak Gimana Berarti pak Nanti kan Kayak ini kan Bikin yang Bio emis gitu pak Dan Nanti itu berarti Kalau misalkan Kita inputnya itu Dua Misalkan sama yang Antropagenik Berarti dijalaninnya itu Bare-barengan gitu pak Iya bareng Di realnya itu Bisa-bisa Oh bareng Siapa Bareng Kita Kita meng-inputnya Tergantung Case-nya biasanya ya Kalau kita mau bagus Kita input semua sih Tapi belum tentu juga Bagus hasilnya Misalnya kebakaran hutan Kebakaran hutan kan Ada faktor Faktor Dari Fire emis Fire emis itu isinya Data satelit kebakaran Kemudian Bio emis Masukkan Antropagenik Perlu gak? Gak perlu sih Antropagenik ya Jadi Antropagenik itu Kalian bakar sampah Kalian Naik kendaraan Itu gak perlu Kalau di kebakaran hutan Bunung meletus Bunung meletus Gak perlu Semuanya ya Kebakaran hutan gak perlu Biogenik mungkin perlu Ya Pakai Volcanic S Volcanic S Ada lagi ya Dia Skema yang lain Jadi ada Ada khusus lagi ya Jadi memang Merunning Champnya itu Gak susah Tapi mempersiapkan Datanya Atau preparationnya Yang susah Betul ya Jadi penelitian kita Di preparationnya itu Gimana nih Data yang diperlukan Apa aja data yang diperlukan Untuk diinjek ke dalam situ Agar simulasinya bagus Gitu Jadi gitu Jadi ada yang dilakukan Secara bersamaan banyak Ada yang dipilih salah satu Oke silahkan Ada yang mau tanya lagi gak Yang lain Ada pertanyaan lagi Siap belum ada pak Ya kalau di Contoh-contoh Kasusnya ya Banyak sekali ya Ya Kami bilang yang dari 2021 Ini ada yang Simulasi debu Simulasi debu Biasanya sih di Di sini ya Di daerah gurun ya Simulasi debu Jadi ada dust emission area Karena sangat penting Di sana ya Debu itu Debu gurun itu ya Debu gurun Simulasi debu gurun Kemudian Ada lagi Apa lagi nih Ya Sama ya Saharan dust Yang lagi ngetrendin Debu gurun sahara Karena di Indonesia Nggak ada gurun Jadi ya Nggak Tentang ini Kemudian Apalagi AOD Terus-terusan ada ya Jadi kalau ada kasus baru Dia Untungnya Dia itu bisa Case by case Kemudian Tentang Pengaruh Konvertifitas Terhadap Aerosol Terhadap Konvertifitas Nah Ada yang Vertical profile PM2.5 Tapi kayaknya Nggak punya alatnya Indonesia Vertical profile Ke atas Nggak ada Ini alatnya Baru Kita Nggak punya Yang vertikal Ke atas Ini ada Observation Ada simulation Mereka begitu ya Bagus ya Ada radar ke atas Di KU ini Alatnya kurang Datanya kurang Kemudian ada SO2 emisi Emisi SO2 ya Nggak terlalu banyak Gak terlalu banyak juga Di Indonesia Kalau di Cina Emang banyak banget Gasnya Di Indonesia juga Nggak terlalu banyak Kecuali letusan gunung Kemudian apalagi ya Ada Sandstorm Sandstorm Badai Asir Kemudian apalagi Ini ada Ada bercepolen model ini Kemudian ada Aerosol Ya Ya aerosol ya Kebanyakannya Yang lagi berkembang Nah ini ada Washout Deposisi basah Dianalisis dengan WRFC Bisa nggak? Bisa ya Ini menarik Deposisi basah Kemudian apa lagi ya Nah ada juga yang Data simulation nih Gabungkan Observasi satelit Dengan WRFC Untuk mendapatkan Simulasi yang baik Itu juga bisa juga Kemudian Ada Precipitable water Dengan PM 2,5 Wah menarik juga nih Tema-tema kalian Nanti Kemudian Apalagi ya Satelit Satelit Dengan CO modeling Karbon Monoksida Monoksida CO termasuk Polutan ya Yang berbahaya Kalau di India Emang polutannya Polusinya banyak Kemudian Apa lagi nih Urban air pollution Trafik Wah Lalu lintas Emang menarik juga nih Bisa gak ya Wah Ini kayaknya Kota ini sih Familiar Mana nih Hungaria Hungaria Di Hungaria Bentuknya Ada di Hungaria Sekarang tuan rumah Euro Di situ ya Di Hungaria Bukan ya Austria-Hungaria Ini hasil apa Hasil simulasi Model Ya sangat detail ya Kemudian Apa lagi Macem-macem ya CO2 CO2 Jarang dibahas ya Ada yang Berbau-bau Covid juga Penelitian nih Tapi gak tau juga nih Bener apa gak nih Kemudian Ada juga Yang memakai CFC Gak CFC Ya itu ya Yang ngetrend 2021 2020 Ya Ya kasusnya banyak Macem-macem ya Ada gunung berapi juga Ada banyak Tapi kalau Sekarang tuh gak ada Yang rame Kasusnya Kayaknya Soalnya Indonesia Sampai sekarang Banyak hujan Jadi nanti Kalau ada kebakaran Hujan diri ya Wah Itu baru Menarik Ini belum ada Kebakaran Lahan Dimanapun ini Oke silahkan Kalau ada pertanyaan lagi Ada gak Yang nanya lagi ya Ada gak Barangkali ada yang tertarik Isin Pak Isin bertanya terkait perkuliahan Pak Gimana Izin Pak Oh siapa Berarti 12 tambah 12 tambah ini 13 ya Siap ya Pak Oh satu yang UTS itu ya Kalau gak salah ya Itu saya tulis pertemuan itu Yang kalian suruh nyiapin bahan tugas itu ya Sama ini 13 kan Siap ya Pak Berarti betul 13 Pak Ya 13 sama ini 13 Tinggal nambah Satu lagi Satu lagi Terserah Mau di hari Jumat Atau minggu depan Siapa Kalau dari jadwal kami Hari Jumat Belum ada Pak Yaudah Hari Jumat aja Siapa Ada lagi yang ingin bertanya Gara Ada gak Izin Pak Izin bertanya Pak Siapa yang nanya ya Lutfi ya Izin Pak Izin bertanya terkait Mungkin sedikit Tanya tentang Judul Mungkin untuk Jika ingin mengambil Tentang KU Karena waktu itu Bapak juga pernah Ngasih tau Kalau Untuk penelitian URF Ini Sekarang udah mulai banyak Terutama Meteo Juga Saya tau dari teman-teman saya Itu Juga mereka Pada install URF juga Kayaknya sih di laptop Atau komputer pribadi Kemudian Di Jakarta Waktu Bapak juga pernah bilang Penelitiannya udah banyak Nah Biasanya Kalau dari Penelitian tentang KU ini Dengan menggunakan WRF Untuk Pembeda itu Biasanya Ngelihat dari Apa Pak Apakah metode Atau Variable-variable Apa Atau bagaimana Pak Misalkan mau ngambil PM Misalkan mau ngambil PM Pak Kan kata Bapak Waktu itu juga Udah banyak yang Neliti tentang PM Di Jakarta Nah Misalkan Mau ambil PM lagi Nah Biar Bisa ngambil PM lagi Kayak Variable apa Yang harus Dibedain Biar kita bisa Neliti itu Selain PM Nah Kalau ini Statistik Kemudian ini Juga udah ada Variasi musiman Dan harian Kemudian Ada Mana lagi Pandutan Konsentrisi Trajectory Pattern Trajectorinya Juga Menarik Juga Trajectorinya Belum Lihat Kayak Apa Dia bikin Oh Pake Highspeed Kemudian Yang udah ada Apa lagi Yang udah ada GV Udah ada Generalized Distribution PM 2,5 saat Covid Pandemi Kemarin Udah ada Yang bahas Ini secara Statistik Kemudian Ada prediksi Juga ada Kemudian Analisis indoor Outdoor Ini gak bisa nih Ini alatnya Alat sendiri Dia alat sendiri Kemudian Padat Ini gak bisa juga Ini alatnya sendiri Emission inventory Of pollutant Wah Serem judulnya Siapa yang ngerjain Coba Oh ini Profesor Makanya serem Ini profesor Di ITB Dia udah punya Alat sendiri Masang sendiri Jadingannya Yang pernah Ke SMKG Bu Puji Siapa tadi Puji Lestari Siapa namanya Puji Lestari Ini pernah Ke SMKG Diundang Waktu ada Membicara Hari Apa Kemudian Air quality Kemudian Ini juga Udah Paling-paling Kalian harus Ada menghubungkan Dengan sesuatu Apa Karena ini musim hujan Jadi gak bisa Gak ada yang menarik Kalau lagi kering Menarik juga Kalau PM itu Kita cari hubungannya Ini aja apa Dengan apa Mungkin mau ngambil Malam kawan baru Mungkin bisa kali Gak tau Karena ada Kemang api Nah ini ada Ini juga udah ada Ini siapa ya SDA Sumbang Nintius Ini siapa ya Kalau ini Awl Ada senior juga Ini saya bingung nih Kalau dia singkat-singkat Gini namanya Oh Mbak Sela Ya itu ya Cari-cari aja Judulnya Apa yang belum ada Caranya begitu ya Atau kalian bisa juga Pakai ini Misalnya ini Ini mau kalian pilih Jadi Jakarta Misalnya ada Data PM10 nya Ini kan di Milan Ini kan di Milan Itali Biasanya gitu tuh Cari-cari judul tuh Di tempat lain Kita pindahin aja ke sini Bedanya apa Jadi harus ada Journal referensinya Biar enak Kalau gak ada Journal referensinya Susah Ya biasanya Biasanya memang cari-cari Apa namanya Journal referensinya ya Biasanya ya Ada juga nih Macam-macam ya Biasanya cari PM2 setengah Biasanya cari yang paling update Apa Nah mau bikin ini Misalnya nih Pindahin aja Jakarta Nah jadi Kalau kalian bisa bikinnya Kalau bisa bikinnya Biasanya nyari tema begitu Kalau saya nyari tema begitu Nah ini misalnya Mau dikasih ke Jakarta Misalnya bisa Bisa pake-pake Apakah PM2 setengah ini menurun Karena ada COVID Kayaknya malah nambah Padahal pada beli mobil ya Gitu ya Cara nyari-cari judul Begitu biasanya ya Sehari Kita mau neliti PM2 setengah nih Yang ada datanya kan PM2 setengah Ya ketika aja PM2 setengah Terus cari lagi Apa Apa Misalnya mau apa Ini Ini metodenya Mau statistik Mau modeling Dengan WRFC Apa gimana Kalau WRFC harus ada Keterikatan tema yang menarik Kan WRFC itu kan Tidak bisa dimodelkan Sepanjang waktu Diatanya kan Terbatas Komputasinya terbatas Ada hubungannya dengan apa WRFC dengan apa Ada kebakaran di Jakarta Misalnya Jakarta ini Satu kota kebakaran Misalnya Ada yang membakar Ya Bisa Dipake itu Atau sekarang kan Hujan terus Nah Ada gak hubungannya Dengan washout Di modelingnya Dibandingkan Tangan yang Dibandingin PM2 setengahnya Misalnya Itu Itu belum ada Yang bikin kayak gitu Kayaknya Cari metodenya Cari jurnalnya Metodenya yang bagus Jadi jangan cuman Dibanding-bandingin doang Harus ada jurnal Acuannya Kira-kira itu ya Cara nyari tema Kalau meteor Gak ada yang bikin Bedanya apa Dengan yang meteor Saya juga gak tau Bedanya apa Yang jelas KU itu Ada mata kuliahnya Di sini Kalau dimetio Gak ada mata kuliah KU Kalian tanya aja Dimetio Ada gak mata kuliah KU Yang jelas Kalau di kelima Oh ini Kajian Kuala Sudara Gak ada yang akan nyalahin Oh itu punya pro dimet Gak ada Karena di sini Kan ada mata kuliah KU Nah di meteor Gak ada mata kuliah KU Bebas aja Oke gimana Siapa Terima kasih pak Ada lagi yang ingin bertanya Ada Mungkin cukup pak Oke jadi Ya itu ya Tentang WRFCM ya Sekilas ya Nanti pada prakteknya yang Mengerjakan skripsi aja ya Yang Yang berlatih secara mendalam ya Karena memang Memang Resourcenya terbatas ya Gak bisa diinstall di laptop ya Kalau WRF aja masih bisa Kalau WRFCM gak bisa ya Jebol laptopnya nanti ya Gak kuat ya Oke itu aja ya Kita Ketemu lagi di hari Jumat ya Jam 2 ya Ya pak Terima kasih pak Ya Ini saya close ya Terima kasih